Bukan dimah. Saya share sekarang hasil yang sudah saya buat dulu ya, biar Anda tahu. Bentar. Ini kira-kira yang akan kita pelajari mengenai e-office, surat keluar dan masuk. Jadi nanti bagaimana prosesnya, itu Anda harus paham. Karena teori kita kan ada e-office, electronic office, atau office automation. Lalu yang pertama harus dipahami, saya lihatkan hasil contoh laporan, laporan surat masuk seperti ini. Ini hanya dengan dua contoh baru ya. Ini resepsionis nomor sekian, resepsionis nomor sekian. Dia menerima yang nama orangnya ini, nomor register surat masuk, asal dari mana, tanggal masuk, perihal, tujuan surat untuk dekan F MIPA, proses surat dibalas, disposisi ke siapa. Nah, itu lanjutan pekerjaan lagi itu. Jadi nanti kalau selesai disposisi KTU, lalu surat keluar nanti bunyinya. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak terhubung dengan yang tadi. Oh ya, ada nih. Terhubung ya. Nah, berarti... Oh, tidak lain-lain. Ini data NITN-nya beda. Ini dari mana ke mana. Nah, jadi surat masuk, surat keluar juga K01, tanggal ini. Nah, ini dia semuanya. Dan ada proses upload suratnya nanti. Dan nanti dikirim proses diterima. Nah, itu kira-kira tentang surat keluar masuk yang harus kita pahami. Lalu, database-nya gimana? Jadi saya lihatkan database-nya. Database tool, relationship, seperti ini. Jadi ini khusus untuk surat masuk yang tiga tabel ini. Ini khusus untuk surat keluar untuk yang tiga tabel ini. Nah, itu kira-kira bentuk dari database-nya. Karena Anda perlu ingat bahwa belajar e-office atau office automation masih dalam ada pemodelan database. Jadi makanya selalu saya menggunakan yang seperti ini. Oke, cukup paham? Jadi hasilnya nanti ada laporan surat masuk dan surat keluar. Nah, ini penting sekali ini. Jadi ini memang belum online. Ini masih secara workstation atau business standalone. Tapi secara proses komputerisasi. Nah, itu kira-kira. Saya stop. Kita coba membuatnya. Tentang saya aktifkan dulu database-nya. 6x4, lalu 13. 13. Saya buat e-surat namanya ya. Oke. Great. Nah, sekarang posisi saya seperti ini. Tunggu. Gambarnya enggak muncul, Pak. Ya, ini baru. Oke. Nah, ini membuat tabel yang pertama. Nah, apa kira-kira tabel yang pertama? Tabel yang pertama itu kita akan membuat ininya dulu. Karena yang menerima surat kalau di kampus, resepsionis ya. Nah, itu tergantung nanti di mana posisi Anda berada. Seperti Gus Rizal. Menerima surat siapa ya biasanya yang menerima pertama? Satpam atau siapa? Satpam, Pak. Satpam. Tapi Satpam itu Satpam yang registrasi atau gimana? Satpam mengantarkan ke resepsionis, Pak. Nah, berarti resepsionis yang menerima, bukan Satpam. Jadi, asal administrasi resepsionis ya. Nah, sama dengan Darwanda lah sini. Nah, kira-kira ini yang kita buat. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan ini kit resepsion. Ini maksudnya apa? Orang yang menerima itu nanti ada kodenya. Sama dengan pegawai ada NIDN-nya ya atau NIC-nya. Nah, ini berapa anonya? Desain tabelnya ini. Ini boleh Anda rubah-rubah nanti. Delapan. Lalu saya kasih combo box supaya mudah dilihat dan dicari. Nah, ini resepsion. Ambil. Selesai. Lalu diikuti nama. Nah, nama ini nanti biasa Anda atur. 30. Lebih kurang nanti bisa di-stel namanya. Oke. Nomor HP sudah kebutuhan. Zaman sekarang terpaksa kita masukkan. Digit-nya itu lebih kurang 12. 12 atau 13 ya. Bagusnya 13 saya buat ya. Terus email juga sudah menjadi hal yang wajar sekarang ini. Text. Nah, email ini saya ingatkan perlu sinkronisasi ya. Karena kalian enggak mau dia kalau enggak sinkron. Kalau dia pay komputer beda. Email 30. Itu dia. Oke. Cukup selesai. Satu tabel. Saya simpan. Saya close. Nah, kalau kita mau membuat form-nya seperti biasa. Ini kan sudah pernah. Hit create split form. Nah, seperti ini. Nah, tinggal membuat aksesorisnya tergantung Anda nanti. Save. Nah, lalu namanya form reception. Saya singkat aja ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Selesai satu tabel. Tabel yang berikut. Ini saya close. Untuk surat masuk dulu. Nah, untuk surat masuk apa yang harus kita register. Tabel. Nah, register surat masuk. Saya singkat-singkat aja. Nah, ini yang sebagai primary key juga. Nah, kemudian nomornya saya setting-nya ada 8. Ini boleh diatur kembali nanti. Ini nama file tabelnya. Surat masuk. Ya, saya singkat seperti itu. Nah, kemudian ini bisa dikasih combo box. Lalu ini surat masuk BPD. Oke, selesai. Kemudian asal surat. SR, red. Boleh dibuat singkatan. Text. Ini 30. Nah, nanti asal surat ini contohnya misalnya dari apa ya. Dari dinas pendidikan atau dari dinas apa. Silahkan aja nanti dibuat asal surat itu. Kemudian tanggal masuk. Nah, ini perlu jadi perhatian. Tanggal masuk untuk diproses. Jadi ini tanggalnya dead time. Ini formatnya shot dead. Kemudian dead, buka kurung, tutup kurung. Seperti itu. Lanjut, perihal apa. Nah, perihal itu nantinya kadang-kadang ada yang, apa, saya buat 30. Misalnya undangan, pelatihan, sosialisasi, kontrak, dan segala macamnya. Atau ramah, lamaran. Nah, itu. Kemudian, tujuan surat masuk ke mana? Nah, tujuan surat. Text. Nah, nanti ini bisa juga dibuat ke mananya. Silahkan. Ini 30 saya buat. Sesuaikan dengan tujuan keinginan surat. Status. Nah, ini status maksudnya status surat ya. Text. Ini 25. Lalu ini saya pakai look up combo box. Kemudian, ini value list. Kemudian ini, mohon bantuan sebentar ada yang suara kendaraan itu di-mute kan. Jadi supaya rekamannya bagus. Lanjut, kita lihat status surat diterima. Kita ditolak. Divalidasi. Validasi. Di... Apa lagi nih? Di... Disposisi. Diarsipkan. Diproses. Cukup itu. Boleh ditambah nanti jika kurang. Nah, itu ketika status surat. Surat masuk ya. Kemudian nomor HP pengantar. Karena surat masuk pengantar ya. Kalau pakai post gimana, Pak? Ya udah, nomor HP-nya gitu aja. Nomor HP. Ini 13. Kemudian upload surat masuk. Jadi di-upload. Jadi ketahuan langsung disposisi kemana nanti. Upload surat masuk. Oke. Jenisnya apa? Attachment. Jadi operator nanti akan masukkan suratnya seperti itu. Oke. Kita save. Kita close. Selesai di tabel 2. Mau buat form-nya juga bisa. Sama yang tadi create. Split form. Nanti dimasukkan. Seperti itu. Tinggal menyimpan close ini. Ini form surat masuk. Oke. Sudah 2. Nah. Tabel yang 2 ini kita relasikan. Untuk diproses. Nah, gimana? Kita buat lagi tabelnya. Create. Tabel. Nah, yang pertama isinya tentu terhubung dengan yang tadi. It receptionist. Reception. Saya singkat saja resep. Kemudian text. 8. Ingat, ini harus sama. Kalau tidak, ada link dia nanti. Nah, kemudian. Rek surat masuk. Text. Lalu ini. 8 juga tadi kalau tidak salah ya. Ya, 8. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia sudah link. Nah, relasi dalam sini apa yang terjadi? Ini proses surat. Surat masuk diapakan. Nah, ini kita bisa membuat fungsi. Ya, fungsinya juga. Ya, fungsinya juga. Fungsi di sini. Ini kita buat 25. Kita kasih combo juga. Nah, value list. Nah, surat ini diapakan ini? Yang kira-kira ini. Nah, lalu. disetujui kalau sifatnya pelatihan, sosialisasi misalnya. Nah, lalu kalau surat itu didisposisikan lagi, diteruskan. Nah, terus kalau harus dibalas, maka dibalas. Nah, lalu diarsipkan. Nah, kemudian divalidasi. Karena ada sifatnya online, ya, divalidasi. Lalu dikirim. Nah, dan lain. Jika kurang lebih nanti ditambah saja. Oke. Nah, itu kira-kira yang proses surat masuk. Lalu disposisinya ke mana? Disposisi di sini. Nah, disposisi di sini nanti tergantung yang membuat surat. Disposisi ke mana? Misalnya kalau di kampus, diarahkan ke PAK lagi. Atau ke operator. Atau ke KTU. Ya, itu kalau di kampus. Nah, sesuaikan dengan tempat area kerja masing-masing nantinya. Sehingga itu bisa dipahami. Oke, ini 25. Jangan terlalu panjang. Oke, selesai. Nah, ini kita simpan. Nah, nama penyimpanannya boleh bebas namanya relasi proses. Oke. Nah, jawabannya no ini. Nah, sudah kita no kan. Lalu kita close ini. Nah, kita tidak perlu membuat form di sini. Oke. Kalau perlu juga silakan nanti. Tergantung situasi Anda. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita buat query-nya. Create. Query design. Nah, ini kita hubungkan semuanya. Add. Close. Nah, lalu sesuaikan dengan kebutuhan yang mau kita buat. Apa yang kita mau sajikan dalam sebuah laporan. Laporan surat masuk namanya siapa yang menerima. Nah, tentunya kita ambil dari e-reseptionist ya. Surat terbanyak masuk buat itu dulu. Namanya siapa. Ini otomatis nanti. Kemudian, registrasi surat. Nah, lalu ini lagi. Ini kan sudah diambil di sini. Kita ambil asal surat, tanggal, perihal, tujuan, status. Nah, kalau mau memasukkan nomor HP pengantar, silakan. Nah, kalau mau masukkan upload ini, silakan. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam sebuah buat laporan tadi. Oke, kalau ini kita simpan. Kita buat query. Proses surat. Nah, query prosesnya lah. Oke, selesai. Oh, sorry. Ada yang lupa saya. Sebentar. Kita harus buat relasi dulu. Lupa saya ini. Direlasikan sehingga tabel tadi itu kirinya belum terrelasi ya. Nah, ini e-reseption kita relasikan di sini. Sama dengan itu. Pastikan one to many. Close. Dan create. Dan pastikan juga tabel yang tiga tadi dalam keadaan tertutup. Kalau terbuka, dia nggak mau itu. Kemudian ini registrasi surat. Juga seperti itu. Pastikan one to many. Pastikan contrenk ini untuk membentuk hijab kabulnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita save. Lalu kita close. Nah, berarti ini belum terrelasi. Ini bisa saya sambungkan saja di sini. Ini kita bisa sambungkan di sini. Tapi ini akan error. Nggak masalah. Dihapus saja ini. Diulang ya. Sorry ya. Saking buru-buru tadi lupa. No. Pulang ananya. Create query design-nya. Nah, ini surat lagi. Add. Close. Ambil addressasi. Namanya. Register ini. Ambil ini. Sorry. Sebentar. Tenggal masuk perihal tujuan surat. Status. Nomor P ini. Kalau mau di-uploadkan juga, silakan. Di dalam laporan kan. Tapi kalau nggak, nggak usah. Nah, oke. Nah, kalau sudah ini kita simpan. Nah, ini query. Proses. Surat. Nah, itu. Oke ya. Nah, sekarang kita run. Hasilnya nggak ada. Nah, kosong. Maka kita close dulu. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan. Berarti saya buat. Ano dulu report. Report wizard dari query tadi. Query. Proses surat ini. Surat. Terus ini. Pindahin semua. Ya. Nah, setelah pindah semua. Lalu kita next-kan. Nah, ini nanti dibuat by reception. Sorry. Kok satu dia. Lama. Sudah. Next. Outline. Ini landscape ambil kalau melebar dia. Next. Ini boleh dibuat seperti ini. Ini laporan. Surat. Masuk. Oke. Selesai. Ini masih kosong. Nah, kalau mau kita isi dulu. Nah, contohnya ini. Nisi dulu isi data resepsionis. Misalnya data resepsionis saya buat R01 nama Gus Rizal. Nah, itu kreja Zal. P2 semarangan. Nah, nomor email saya buat semarangan juga. Nah, tuh. R02 nama Pak Des Wandi. Pak Des, maaf Pak Des. Ini kopi lah ya. Ya, Pak. Ya. Buat kopi, Pak. Itu asik. Galak sih, Gus Rizal, Pak. Gus Rizal apa galak Pak? Iya, Pak. Kicuas ya, Pak. Oke, sudah cukup 2 aja. Mau tambah nanti silahkan. Hendrik juga mau tambah silahkan. Oke, ini untuk resepsionis. Lalu surat masuk. Nah, surat masuk nanti kita kan nggak tahu ya. Nomor registrasi itu, itu penomoran surat. Si Gus Rizal tahu sekali. Nah, saya buat sekarang bulan 6 ya. 6 Romawi, garis miring 001. Ini misal aja. Itu misal kodenya bebas. Saya tergantung instansi masing-masing ya. Asal surat, nah ini dari, kalau Pak Bos dari PU. Eh, kok dari PU. Dari mana masuk? Dari pajak. Ya, pajak. Pajak, PU. Pajak, ya. Pajak, tanggalnya sekian. Perihal, denda ya, Pak? Ya, denda. Denduran. Tujuan ke pimpinan. Manager ada apa, Pak? Direktur perusahaan, Pak. Oh, direktur perusahaan. Perusahaan yang tujuan. Status, bukan status merit ya, tetapi statusnya diterima. Nomor pimpinan siapa? Itu misalnya. Lu uploadkan surat itu. Kebetulan contoh surat saya nggak ada ya. Lalu pada hari yang sama, tapi beda nomor surat. Masuk surat dari PU ya, Pak? Ada dari PU, Pak? Dari PU Tata Kota. Tata Kota sebenarnya yang cocok, Pak. Tanggal yang sama, terbeda, nama salah. Kalau Tata Kota apa misalnya terizinan, Pak? Atau pelanggaran? Teguran, Pak. Teguran. Udah membangun tapi Yendeh belum. Ya, Teguran. Tujuan beda lagi, Pak. Jangan direktur juga, Pak. Sekretaris, boleh, Pak. Sekretaris, ini diterima. Ini nanti didisposisikan ke bos jadinya. Oke, surat masuk cukup dua jam. Uploadkan suratnya yang diterima itu, sehingga nanti ada arsipnya. Nah, kalau ini saya jalankan laporan, ini sudah ada. Oh, kok belum masuk? Oh ya, sorry. Ini belum saya relasikan. Relasinya tidak masuk. Kombonya tidak ada. Ini keralatannya. Jadi dalam pembuatan ini tadi, ada yang saya lupa di sini. Ini belum saya buat kombo, sehingga sulit itu diambil. Ambil yang receptionist. Kemudian ini juga. Ambil dari combo box. Ambil dari surat masuk. Seperti itu. Nanti yang kurang. Makanya tidak ketemu dia tadi. Oke. Lalu lanjut. Jadi setelah kita isi receptable receptionist dan surat masuk, jangan lupa juga relasikan, sehingga baru link dia. Nah, relasikannya tentu lewat ini bisa. Nah, ininya yang belum. Nah, ini kebetulan di R1 semuanya ya, Pak. Tujuannya ke Pak Bos. Nah, tadi status surat sudah diproses, diteruskan. Ini dibalas. Disposisi. Disposisi. Nah, ada KTUA, Pak? Tidak, Pak. Di kantor ada KTUA, silah, Pak. Oh, di kantor. Sekretaris saja, Pak. Sekretaris saja. Sekretaris semua. Karena muaranya sekretaris ya. Oke, saya singkat saja. Nah, tetapi itu jatah siku sisal, Pak. Apa Anda? Kenapa, Pak Bos ya? Nanti dimasukkan yang lain. Oke. Kita lihat laporannya. Nah, laporannya seperti ini, Pak. Jadi, begitu kita memantau manajemen surat, Pak. Ini tujuannya. Nah, jadi nampak di situ, manajemen surat kita sudah teratur dan rapi, sedang diproses atau bagaimananya kelihatan. Nah, itu. Kira-kira arsip, Pak, lebih rapi di kantor, Pak. Dan satu lagi, saya ragu, Pak. Masalah keuangan, Pak, aman, tidak, Pak? Sekarang, antara mana, tidak, Pak. Tidak. Apakah di kantor pakai bagian bagian akuntan tidak surat, Pak? Tidak. Ada, Pak. Ada? Ada. Ya, itu. Itu yang berlalu. Sudah itu, Benda hara ada tidak, Pak? Lantunya gunanya, Pak. Oh, rapi sedangnya, Pak. Rangkapnya, Pak. Tapi kan langsung diawasi, Pak. Jangan-jangan nampak sedangnya, Pak. Sudah, Pak. Makan tabu yurik-urik. Sudah, Pak, di lapang. Sudah tahu, Pak, lah. No, CPT sekali. Si Gus Rizal. Ini paham nggak, Gus? Insya Allah, Pak. Jadi, ini pekerjaan saya untuk menjelaskan sudah selesai. Tinggal aplikasi di tempat masing-masing. Baik si Hendrik nanti, dia kalau sudah masuk dari UKM atau dari apa, ya, dia terima juga. Mungkin, atau tagian-tagian dari pelanggan. Itu diarsipkan. Ini surat-surat menyurat, ya. Kalau masalah keuangan, ini akutansinya kan sudah saya ajarin. Sistem formasi akutansinya. Nah, itu. Ingat, nanti saya akan mengandalkan presentasi tentang tugas-tugas disuruh demo. Jadi, mana yang lembut, lengkapi lah. Nah, itu kira-kira materi kita malam ini. Lalu, tadi saya melihatkan, untuk surat keluar, nanti tolong dilanjutkan sendiri. Tinggal menggabung-gabung, tanya. Hasil. Hasilnya sudah saya buatkan, ini contoh untuk materi malam ini saja. Ini hanya resepsionis satu, ya, yang berperan, Pak. Mungkin resepsionis dua juga ada, bisa ditambah. Contoh, kalau kita menambah data, surat masuknya ditambah lagi. Form surat masuk. Nah, ini kebetulan tadi yang ada baru dari situ. Surat masuk. 0-0-3. Kalau bagusnya urut, ya. 0-0-3. Masang surat dari Dignas. Ini si Anno, ya, si Anno, ya. Jukus Rizal. Sosialisasi Belajar Daring. Tujuan surat. Capsack. Status diterima nomor Pemgantar, Semarang. Nah, uploadkan suratnya, ya, Gus. Biasanya seperti itu. Mengini ini 004. Asal surat dari Dignas. Kalau Gus, enggak dari Dignas, enggak, Gus. Spagma dari Gementrian Perindustrian, Pak. Gementrian Perindustrian, Pak. Gementrian Perin. 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 Tanggal yang sama, berihal PKL mahasiswa, misalnya. Tujuan surat wakil bidang wakil bidang apa namanya, kalau itu guru BK. Kesiswaan. Guru BK, Pak. BP, BP. Guru BK. Bumingan Konseling. Bumingan Konseling, Pak. Guru BK. Biasanya ke humas, Pak. Biasanya ke bidang humas biasa kalau surat PKL. Oke. Oke ya. Nah, uploadkan surat. Selesai. Nah, selesai surat masuk. Tapi di-linkkan juga dulu dengan ini tadi, resepsionis tadi. Ini belum ter-link ya, kan. Kalau enggak link, enggak mau deh. Nah, suratnya diproses gimana? Yang pertama tadi diteruskan. Kalau yang kedua disetujui, disposisi, kalau tadi disposisi ke WAKA, akademik aja lah. Kalau yang tadi guru BK. ini bisa dilihat. Laporannya sudah bertambah. Ini dia. Ya, seperti itu tadi. Nah, ini saya balik tadi tujuannya berbeda ya. Nama sebagai resepsionis 1 Bukus Rizal tapi menunjukkan ke perusahaan Pak Anoh, Pak Deswandi. dan sebaliknya nama resepsionis Deswandi tujuannya ke Sekolah Rizal. Nah, itu mungkin surat masuk ya, Pak. Untuk surat keluar, nanti Bapak buat sendiri ini sama-sama teman-teman semuanya. Bukus Rizal, ini motornya. Oke, cukup sampai di situ. Buka kamera semuanya. Kau ngan mudoh-mudoh kau nggak semangai lalok di belakang layar. Buka kamera. Alah yang ada tirat, nah. Insya Allah, Pak. Nanti kamu buat surat di mana? Kamu udah punya perusahaan seperti Bapak-Bapak ini nggak? Belum, Pak. Minta tolong aja sama Pak Gus Rizal nih nanti ya. Pak Gus Rizal nih bisa bantu. Ini kenal Pak Gus Rizal ke nggak? Kenal online aja nyo, Pak. Nggak, Pak. Pak Gus Rizal ke masih bujang mana musim, Bapak, Pak. Tentu aja pejabat tuh Bapak, Pak. Nah, lebih nggak ada tirat, nah tuh. Insya Allah, Pak. Luciana, kamu ngerti nggak membuat ini? Insya Allah, Pak. Nanti buat di perusahaan Anda ya. Kamu punya perusahaan nggak? Anda punya perusahaan nggak, Luciana? Halo, Lucy. Nggak, Pak. Nah, tempat kayak Karajewo. Kayak Karajewo nggak? Di kampung, Pak. Dia ke Laik Karajewo, kan? Lagi. Nah, ya. Terus udah masuk orang-orang. Fatma Ayu? Kuliah malah-malah. Nggak ada orang yang masuk. Iya, Pak. Kamu di mana nih? Di pinggir pantai? Nggak, Pak. Lagi di dalam mobil Pakmu. Itu berangkat ke Padang, Pak. Di mana kamu? Di dalam mobil Pak, mau berangkat ke Padang, Pak. Iya, dari mana mau berangkat ke Padang? Dari Jakarta. Dari kampung, Pak. Dari kampung, Pak. Ada ngerti kamu yang saya jelasin tadi, Pak? Tadi, kurang jika paham tadi, pasalnya di dalam mobil. Tidak di duit nanti, Pak. Pas mau berangkat tadi. Tidak didanggar, tidak didanggar nanti. Buli ada di mobil, tapi didanggar. Iya, Pak. Pas tadi mau berangkat tadi, Pak. Pas masuk di dalam Zoom tadi, Pak. Kamu bisa buat itu nanti aplikasinya, ya? Baik, Pak. Ayunda? Ada nggak Ayunda nih? Tidur? Baik, Pak. Mana orangnya Ayunda? Kamu bisa buat aplikasi saya tadi? Insya Allah, Pak. Kerja nggak? Nggak, Pak. Nah, di mana orang tua kerja aja diaplikasikan. Ya, Pak. Orang tua masih kerja? Nggak, Pak. Pensiunan, Pak. Kakak ke lah. Iya, Pak. Kalau nggak ditampai abang, abang Hendrik. Kalau nggak abang Deswandi. Hei. Nah, tanya-tanya bang-abang. Kok orang kantoran semuanya nih? Ada kenal nih, Ayunda? Nggak, Pak. Tanya-tanya, siapa lah bang? Apa abang bisa bantuan bantuan? Tanya-tanya. Hai. Kalah lagi, Serizal. Iya, kalah lagi, Serizal. Nah, apa tanya-tanya? Wah, pada aku, apa tanya-tanya? Nggak, tahan-tahan langsung aja. Iya, Pak. Nova? Kamu tidur, Nova? Nah, hilang sekali dikaji. Ini hilang aja. Teman ngambuh aja keluar. Fira? Sudah ngerti? Masya Allah, Pak. Nggak. Kamu kerja? Nggak, Pak. Orang tua kerja? Orang tua masih kerja? Ya? Halo? Orang tua kerja nggak? Masih, ya itu aja. Administrasi orang tua aja dibuat. Ya. Jadi, tuan-tuan meloncek dua orang tadi. Putih jaringan alasannya adalah dosi. Yang rajin berajak, Pak. Aku yang mudah-mudah lewat le. Jadi, di Jumat kerjakan. Sekarang hanya mendengar presentasi saya. Sekarang boleh istirahat lagi. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan lain nggak? Mudah kok. Tapi tambah aplikasinya nanti untuk ini ya. Untuk surat keluar. Oke, ada pertanyaan? Saya simpan karena perekaman. Sudah, Pak Hendrik? Siap, Pak. Cukup, Pak. Pak Des, sudah Pak Des? Sudah, Pak. Sudah, Pak Gus? Siap, Pak. Yang lain sudah paham semua ini? Sudah, Pak. Ajaklah Pak-Pak itu ke kamar kerjaannya makan siang sekali. Atau Pak berjikur. Ada kopi kayaknya, Pak. Ya, kopi kayaknya. Ayo, Pak. Apa yang ngopi itu Pak Endes ya? Ketua itu, Pak. Ya. Kalau untuk Pak Rwi, kita akan. Pak Hendrik. Hendrik. Aku karoke, Pak Gus Rizal. Oke, cukup sampai di sini ya, Pak. Saya simpan. Oke, boleh istirahat. Nanti dikerjakan ini hari jadwal kuliah hari Jumat ya. Oke, Pak. Dikirim langsung semantai itu. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.